Intro Nah ini dia bunpan, kenalan dulu sama pandemahnya Dharma. Udah lebih dari 10 tahun dia pelihara kucing. Tapi mulai aktif jadi breeder kucing highless sejak 2015. Nah kucing highless itu bunpanan. Bersih, gak pake rontok bulu-bulunya. Cocok buat bunpanan yang punya alergi. Oh iya bikin gak repot juga, bersihin bulu-bulu yang rontok. Hihihi Nah karena suka banget kucing highless, Pandadharma bikin tempat ternak kucing. Namanya Arkitis. Di sini ada macam jenisnya bun. Pertama ada sping. Terus ada bambino. Yuk coba tanya ke Pandadharma, kucing ini karakternya gimana? Mas, kalo kucing-kucing yang kayak gini nih mas, karakteristiknya gimana mas? Karakter untuk kucing hairless ini sendiri sih, yang pasti aktif banget. Dia lebih aktif daripada kucing-kucing biasa. Dan dia lebih dekat sama manusia. Oh gitu. Jadi bisa lebih dekat dengan bunda panda, apalagi nanda ya. Liat tuh, aktif banget. Main di playground kayu-kayuan gitu. Kalau ngerawat kucing sping sini ya, atau bambino juga yang hairless, itu apa aja mas yang diperlukan di kandangnya? Untuk perawatan sih sebenernya umumnya sama sama kucing-kucing lainnya ya. Hanya saja ada perawatan khusus, kayak dia tuh harus diperhatikan kukunya, biar dia sejangan sampai itu tajam gitu. Karena itu bisa untuk melukain diri dia sendiri sama temen-temennya. Terus mas, untuk ini kandangnya mas, apa aja mas yang diperlukan mas? Kan kalau kandang itu ya sama juga, cuman ya diperhatikan aja sirkulasi udara. Jadi kita perlu rongga sama perlu heksos untuk keluarin aroma-aroma kurang sedapnya dia. Tuh bun panas, dicatat ya kata panda dharma, rumah atau kandang yang nyaman buat peliharaan itu penting. Eh iya, kan dia gak punya bulu ya. Ada perawatan khusus gak sih panda dharma? Nah tadi kita habis potong kukunya si Rosetta ini ya, tapi lumayan anteng tadi dia dipotong. Karena sudah terbiasa. Untuk potong kuku kucing ini kita gak boleh sembarangan juga ya. Kita potong aja ujung-ujungnya tuh yang paling tajam. Nah jangan sampai terkena kutikula namanya. Itu udah pembulu darahnya. Nanti bisa berdarah, di kukunya bisa gak numbuh-numbuh lagi gitu. Di kopi panda dharma, selain sping dan bambino yang udah gede, ada juga baby hairless cat kayak gini. Selain harus dipantau kesehatannya, kucing anakan umur satu bulan ini juga harus dikasih perhatian ekstra. Seperti disuapin makanannya. Makanannya tuh bun panan, cat food biasa. Tapi harus dilembutin pake air. Kayak bubur bayi gitu deh. Eee, gak pake sendok tapi pake suntikan kayak gini bun panan. Nah mas, ini aku lihat nih mas. Ada kucing-kucing yang lagi kecil ini masih bayi ya mas ya? Oh iya. Kalau ini makannya apa mas? Dia sama, hanya perlu disuapin aja. Jadi makanan ini dia dilembekin pake air, habis itu disuapin gitu ya. Wah bunda-banda menarik nih ya. Kita nanti bakal coba buat nyuapin baby spingnya mas ya. Baru umur berapa nih mas? Ini baru satu bulan. Mantap Intel Yuda. Ngeloloh kucing anakan harus pelan-pelan ya. Bisa kesedakan nanti dia, kasihan. Eee, semua tanpa bulu. Tapi kok ini ada yang bulunya lebat ya? Ngapain dia disini yuk? Wih mas, ini anak-anaknya nih disini pada banyak yang hairless. Gak berbulu, tapi ini kok berbulu sendiri nih mas? Ini apa nih mas? Oh ini dia lagi program eksperimen. Wah, eksperimennya gimana maksudnya? Jadi ini kalau untuk visualnya memang American curl jenisnya. Tapi di dalam genenya ini sudah bawa hairless. Jadi ini sudah generasi keduanya. Jadi anak-anaknya itu bisa menghasilkan hairless seperti mereka ini. Oh iya, kalau tertarik ada opsi, bisa lho. Untuk sping dimulai dari 10 juta. Elf dimulai dari 20 juta. Dan bambino dimulai dari 30 juta. Wah bunda panda, ini tadi ya kita udah belajar banyak tentang jenis-jenis kucing yang tanpa bulu atau hairless nih. Ada sping, bambino, sama Elf. Nah bunda panda, masih banyak informasi populer lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Yuhuuu, E-pop belum selesai nih. Jangan kemana-mana dulu. Gak lupa, E-pop juga mau ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi-jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli. Pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia.